Ya, kemarin kita besarkan mengenai pelabang reformatik di dalam dohan. Ya, untuk mengenai pelabang reformatik, mengenai pelabang reformatik, mengenai pelabang reformatik dan mengenai pelabang reformatik. Nah, untuk bahan yang konduktif, maka dapat kita tulis dalam bentuk. Terima kasih. 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 untuk yang 6 terdipi, jadinya tidak ada. Jadi, ada penyakit suar, menurut B. Sedangkan, kalau yang 6 terdipi, bagian ini yang tidak ada, yang kecil, sedangkan jadi, perpiasaan B, B yang mudah menurut B, yang sama dengan 0. Jadi, pada dasarnya, kalau untuk konduktor, yang kita sudah membicarakan kemarin, bahwa, semua bahan, bisa menjadi konduktor, nol konduktor, ataupun, kwasi konduktor, atau kwasi konduktor, sebagai nol konduktor, kwasi konduktor, nol konduktor, semuanya bergantung pada, panjang gelombang, dari, rambang elektroniknya. Jadi, pada, panjang gelombang, ataupun frekuensinya. Pada frekuensi yang, rendah, cendung, untuk sebagai konduktor, pada frekuensi yang sangat tinggi, untuk cendung, untuk sebagai, isolator, atau, dialektik, atau, dialektik, atau, dialektik, dialektik, atau, dialektik. Nah, kita lihat sekarang, yang, konduktor. konduktor. Kita lihat sekarang, yang ini, konduktor. 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 Kita tulis. Sudah. Pemlegaman. Ini juga secara kompleks yang dapat diberikan 1 plus D, bergabungan delta dengan akarnya, 2 ke 3. selesai dari omega nuk break sini sama omega nuk k nah ini sendiri diba-diba kita tulis sebagai menjadi alpha plus j beta. Jadi kalau kita tulis dalam tulang alpha plus j beta, bagian real ini kalau ada persamaan di gelombangnya menjadi bagian yang pangkat imajiner. Sedangkan ini menjadi pangkat yang D, yang merupakan konstantil terambatan. Alpha ini merupakan konstantil terima kasih telah menonton! yang satu di belakang jadi disini juga di belakang selamat menikmati 完成 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi gelombang matematik di dalam medium yang produktor Ini konsantre propagansinya dengan propagansi kompleks Kemudian ini diberikan jadi dua, bagian yang E dan bagian yang mandilah Yang bagian mandilah ini menunjukkan penyusutan Kecepatan rabatnya Kami akan melakukan penyusunan Dan juga perang dengannya terutih, kejagan panjang lombangnya, dan berang duit 2D kali Delta ini Delta ini Delta ini Ini Berobatan konsantre penyusutan Kalau kita lihat Kita masukkan ke dalam persamaan Lombangnya Ini gelombang merambat kelas 1 set Mit일ab Cukupus Palawa Gl screws Perihiko 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 Panaja Perihiko Pamat Kinder Oh selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 Terima kasih. Nah, kemudian pada besaran yang menghubungkan secara medan listrik dan medan magnetnya. Jadi, dari A, dan minus D, oke. Maka kalau Kalau E Sama E E E Z Maka H Tambah Sama Sama Dari ini Kodimasukkan Gama ini selamat menikmati penambahan impegansi penambahan impegansi penambahan impegansi Zc sama dengan batang. Ini dari per G. B bakal minus G, pi per 4. Jadi disini, yang ngobat disini, antara komponen bandestrik dan komponen bandestrik, yang kita lihat komponen bandestrik, berbeda bahasa pi per 4. Badan bandestrik dan bandestrik tidak sebasen, tapi berbeda bahasa pi per 4. Itu kalau bahannya itu konduktor. Kalau di elektrik kan sama, beda bahasanya 0. Jadi kalau kuasi konduktor, beda bahasa antara E dan A, itu antara 0 sampai pi per 4, sampai pi per 4 atau 5 derajat. Jadi kalau kita gambarkan, di atas ini, 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 terima kasih. 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 Bolehnya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.